Intro Ketika ada jaduan bernama si Kulan Bin Kulan Ketika ada yang aslinya datang Assalamualaikum Bang Gunir Alhamdulillah Panas ya buka lo Kayak ini Bang Bobi setengah mateng Mungkin kalau abang-abang mantengin Radio Band Radio Inilah orangnya Suaranya kita kenal banget Bang Bobi Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan siapa Bang Kenalkan Kenalkan nama saya Gua syaratnya cuma satu Nikahin anak gua Enggak enak banget Bang Enggak enak sih Bang Bisa nikahin anaknya Kalau tau bahwa gua yang makan tubuh apelnya Lagi dah Karena anak gua ini buta Tuli sama bisu Kapan saya ditikahinnya Malam ini juga Baru nyampe dinikahin Orangnya tetap pinginan kita si Pasir Ayo aku ngomong-ngomong Kamu kabur Iya daripada gua Ini ya maksud lu cewek Gak itu kayak ganteng cewek lagi Penonton mah pindah tempat Lu penonton mah Eh eh jangan Agak ada yang bentuk Kalau bersih semuanya Orang nengok kesini mulu Benar-benar Iya benar yang bentuk Jadi agak jengah Jadi si Pas Even nobody inside If you will coming to inside You knock the door and say salam Wow Bahasa ini canggih amat ya Iya lu tau artinya Kagal Baga tau Kagal Dilarang merokok Eh bu Yang lu smoking Ternyata yang bener kali itu Iya bener Bener Tapi perempuan itu ngomong langsung Bang Ayah kan gua jadi mini abang ini Lihat terus Singkah papa saya Wah bu Bu yang Bu saat ini jangan-jangan Itu apa namanya Anaknya itu biduan kali Bisa jadi Biduan menjaga gitu Lu kalau gua dengar ngomong singkap Apa sih jauh banget singkap Ini maksudnya giniannya tuh Kadangnya Kading-kadingan muka Kata aku kali maksudnya Biar kampung Udah tau Udah tau Dia ini perempuan yang Emang dipavoritin sama laki-laki Cuman babenya ini Kagak ngasih sama laki-laki sembarangan Makanya begitu ngelihat si basir alim soleh ini Ini calon mantu gua Makanya ditawarin sama dia Waduh Jadi begitu Alhamdulillah Jadi Menikahlah sudah dia Dan berumah tangga Iya Dan Sahdan Menurut sahibul hikayat Lu kalau pengen gitu gampang Apa gimana Pesan moral tinggal lu ke kali aja Lu nyari apel Oh ada Ya kagak ada Tepokak banyak Hikmah yang telah kita gali Pada acara Saya belikan Milenial Malam hari ini Yaitu Dari kisah Tragedi buah apel Hikmah yang dapat kita ambil adalah Kita jaga diri kita Kita jaga keluarga kita Dari Api neraka Api neraka Jadi seperti itu Jadi Si basir yang udah jaga dirinya Istrinya yang udah jaga dirinya Sehingga jadi Membentuk warga Dan Alhamdulillah Setelah Menikah Jadi anak Mempunyiki anak Yang soleha Kita jaga Anak Keturunan kita Dari api neraka Ada ayatnya itu ya Ada ayatnya ya Ada Bagaimana Kuampusakum Wahalikum Naro Masya Allah Gue anak siapal ya Gue Anak bapak gue Sampai jumpa